Persoalan sampah di Kabupaten Bandung terus menjadi masalah besar. Dibutuhkan gerakan masif dari semua pihak melalui partisipasi dan kesadaran bersama, khususnya masyarakat, sebagai solusi terbesar. Solusi terbesar untuk persoalan sampah, pemerintah Kabupaten Bandung mengimbau agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan di TPS Liar. Pemerintah sudah banyak menggulirkan program untuk menangani masalah sampah, namun jika kurang didukung masyarakat, tidak akan berdampak banyak. Sampah semakin banyak bertumpuk di tempat pembuangan sampah liar, seluruh petugas kebersihan pun terus mengangkutnya hingga saat ini. Menurut Bupati Bandung Dadang M. Naser, masalah pembuangan sampah sembarangan masih kompleks, karena selama ini sistem belum terbangun dengan baik. Beberapa waktu lalu, Dina Singkuhan Hidup menyatakan, siap mengangkut sampah, asalkan sudah dikarungi dan terpilah. Karena jika memakai paradigma lama, yaitu kumpul, angkut, dan buang, akan memakan waktu dan tenaga lebih untuk menyelesaikannya. Itu Pak selalu numpuk-numpuk, kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya, ini karena mereka yang buang, ingin praktis, tidak dipilih, tidak dipilih. Padahal itu sekali lagi, kalau dihambat sejak DRW, DRT-nya itu akan bisa jalan. Masyarakat Pak menurunkan tidak ada tempat pembuangan sampah sementara. Ya, mereka kan mesti ada inisiatif, tempat sampah sementara kan sudah disiapkan, tapi tetap membuang di mana, Wai. Di Balena contohnya, di mana aja, dia lari pakai motor, alungkan. Pihaknya mengajak masyarakat, aparat wilayah, dan semua pihak, agar mau bekerjasama secara masif, dengan inisiatif dan kesadaran sendiri. Pengelolaan sampah harus berbasis masyarakat sejak dari rumah, dipilah antara yang organik dan non-organik. Penumpukan terjadi karena ada oknum masyarakat yang sengaja membuang sampah ke TPS Liar dan secara tidak sadar menjadi penyebab masalahnya.